ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita jumpa lagi nih di Bandung nyoba-nyoba nih sekarang Bandung mau nyoba ngasih tips lagi nih buat tumbuhan yang namanya cabai rawit hijau ya ini cuma pakai ember bekas nah ini cabainya ini subur banget karena pertama-tama dia cabai ini dibilang tanaman susah-susah gampang ya nah yang pertama agar si cabai ini subur nih banyak nih cabai-cabainya nih ya kan nah cabainya bunganya juga nggak gampang rontok pertama media tanamnya dulu media tanamnya itu biasanya kalau cabai ini saya pakai tanah bakar ya yang bekas sampah yang warna hitam nah itu bagus banget buat cabai nah dia ini pupuknya pun juga saya cuman cuman pakai waktu itu cuman sekali aja karena menurut saya tanah bakaran udah banyak nutrisinya ya terus juga biasanya cabai ini masalahnya itu adalah air hujan kalau dia terlalu sering kena air hujan biasanya cabainya dia agak cepet agak menghitam ya atau agak jelek nah kebetulan ini ini di Jakarta ini lagi musim panas jadi cabainya ini seger ya cuman saya cuman siram aja enggak banyak pupuk dipakai cuman cukup siram-siram aja Alhamdulillah ini saya pagerin supaya enggak dipatok ayam sini banyak ayam soalnya kalau saya buka abis daunnya dipatokin ayam makanya saya kasih ini apa namanya nih kawat Alhamdulillah cabainya udah mulai pada banyak tuh ya kan nanti dia akan tumbuh ke atas ini nih oke buat teman-teman yang di rumahnya banyak ayam saran ditutup kayak begini nih karena ayam doyan banget sama daun cabai ya terus juga kalau misalnya buat temen-temen yang udah banyak yang nanya gimana sih Bang biar cabainya enggak cepat layu yang pertama cabai itu enggak terlalu suka air ya dia kalau dikasih air terus-menerus biasanya dia eh apa namanya kayak misalnya penyeraman pagi siang sore malam gitu itu dia biasanya si buah-buahnya ini agak menghitam ya atau agak gampang terserang penyakit terus juga kalau si cabai ini sebenarnya dia lebih seneng suka senar matahari langsung atau di luar kalau di tempat teduh biasanya dia daunnya yang sangat banyak bukan cabai-cabainya kayak gini jadi dia lebih banyak daunnya daripada cabainya itu yang pertama nah nih tuh udah mulai pada keluar tuh biarin sengaja memang karena kalau misalnya dibuka ada ayam yang sering matokin nah terus yang kedua si cabai ini itu dia sering rentan kena penyakit cabai keriting nih daun-daunnya pada keriting ya Nah kalau kalau misalnya dia kena daun-daun keriting ya disemputin aja pesticida nabati ya yang dari apa namanya bawang putih nah itu bisa pakai itu bisa juga pakai pesticida apa namanya kimia Hai on organic non-organic itu bisa juga lebih cepat Nah tapi kalau misalnya dia terserang ama biasanya hamanya itu adalah kutu kebul Nah itu kalau pakai ketuk kebul dia harus cepat-cepat ya supaya tidak banyak menyebar nah kalau misalnya sudah subur kayak gini ya kan nah dia cukup penyeramannya aja jangan sampai telat dia cukup penyeraman itu satu hari sekali ya pagi atau sore tentu pun juga jangan terlalu banyak secukupnya aja sekira-kira media tanamnya sudah lembab sudah cukup karena cabai ini memang dia membutuhkan air tapi enggak terlalu banyak gitu loh Nah jadi agar tips cabai-cabai kalian di rumah pada subur biar enggak beli cabai lagi nih kayak gini nih udah enggak perlu beli cabai lagi ntarnya ini bakal banyak tuh bakal numbuh terus-menerus cabainya nih sampai ada masanya kalau memang sudah masanya sudah habis kalau misalnya mau dia menumbuh lagi cabainya akar yang dibawa atau media tanam yang dibawa dikurangi setengahnya 50% lalu ditambah lagi dengan pupuk kompos atau pakai tanah bakar lagi boleh supaya akar-akar yang dibawa itu dia akan tumbuh lagi buat yang baru jadi itu tips dari saya ya supaya cabai ini dia berbuat terus-terus-menerus gitu kan biasanya orang bilang cuman lima bulan atau dua kali banyak atau setahun aja bisa terus-menerus yang penting media tanam atau akar yang lama itu diangkat juga sekalian pelan-pelan atau se-50% dari media tanam itu diangkat lalu ditambahkan dengan media tanam yang baru buat temen-temen temen-temen yang mau tanya-tanya tentang masalah cabe boleh tinggalin komentar atau yang sering gagal nanam cabe boleh tinggalin komentar kalau misalnya saya bisa jawab saya akan jawab so mampu saya mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat yang pada pengen nanam cabe nih saya cuman pakai ember-ember bekas loh jadi bawahnya dibolong-bolongin supaya airnya enggak numpuk di atas nah media tanamnya aja cuman pakai tanda bekas sampah nggak pakai apa-apa Oke sama di atasnya dikasih sekam 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 apa namanya sekam entah atau yang belum dibakar supaya dia nggak gampang memuai airnya tips dari saya gitu aja kalau yang pengen nanya-nanya boleh tinggalin komentar di bawah ya kalau misalnya yang pada pusing nanya gagal terus tanam cabe tinggalin aja komentar bener-bener Bang dulu bisa jawab ya gitu aja assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh